Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. 335, lalu untuk Ethereum terjadi koreksi sebesar 0,21% di angka 1544, untuk BNB terjadi peningkatan sebesar 0,33% di angka 240,7, kembali di atas dari 240-an, untuk XRP terjadi peningkatan tipis sebesar 0,05% di angka 62 cent, lalu untuk Dogecoin terjadi koreksi lumayan signifikan sebesar 2,43% di angka 0,074, Cardano terkoreksi sebesar 0,52% di angka 28 cent, Solana terkoreksi sebesar 1,68% di angka 24 dolar lebih 39 cent, dan untuk Tron terkoreksi sebesar 0,1% di angka 0,077. Jadi kurang lebih seperti itu overview-nya untuk hari ini, selanjutnya kita akan masuk ke economic calendar, tetapi sebelum kita masuk ke economic calendar, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dan kali ini Bybit ada berita bahagia bagi kita yang tinggal di Kamboja, Indonesia, Philippines, dan Thailand. Mereka sedang mengadakan event trade spin and win, ya. Kita bisa ikutan dari tanggal 21 Juli sampai tanggal 20 Agustus. Dan yang keren apa di sini, kemungkinan untuk menangnya itu 100%. Jadi nggak ada ceritanya, kita udah nge-spin, nggak dapat apa-apa, ya. Dan hadiahnya itu nggak main-main, ya. Yang pertama, ada 2023 Honda Motorcycle, ada 2 iPhone 14, ada 3 PS5, ada 10 Apple AirPods, dan juga ada token senilai 32.500 USD yang kita bisa dapatkan, ya. Jadi kita spin di sini, lihat, ya. Nggak ada yang kosong. Jadi minimal kita dapat 3 USDT, which is not bad at all, ya. Oke, bagaimana untuk kita yang ingin partisipasi? Yang pertama, kita harus datang dari Kamboja, Indonesia, Philippines, atau Thailand. Di luar dari itu sayangnya masih belum bisa, ya. Dan yang kedua, sudah KYC. Ini sih gampang harusnya, ya. Nah, bagaimana cara kita bisa mendapatkan chance untuk lucky draw-nya? Yang pertama, kita bisa first time deposit, ya. Itu juga kita bisa dapatkan 1 chance. Yang kedua, total deposit-nya lebih dari 100 USD, ya. Nah, setelah itu juga, kalau kita trade ACS secara spot lebih dari 100 USD, kita juga bisa mendapatkan 1 lagi chance untuk lucky draw. Lalu juga apabila kita trading dari Patip lebih dari 50.000 USD, kita akan bisa mendapatkan 1 chance juga. Lebih dari 200.000 mendapatkan 1 chance. Lebih dari 700.000 mendapatkan 1 chance lagi. Lebih dari 2 juta mendapatkan 2 chance. Dan yang terakhir, lebih dari 5 juta USD, kita akan mendapatkan 3 chance, ya. Jadi, oke, mungkin buat yang berpikir ini, wah, susah. Ya, ini gampang banget, ya. Jadi, pastikan buat lu yang belum punya akun di Bybit, bisa buat sekarang karena memang ada promo yang cukup menyenangkan di sini, ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk lagi ke DCWT. Oke, dan sekarang kita masuk ke economic lender. Kita bahas dulu hari ini, hari Senin, ya. Ada yang penting atau enggak, dan sesuai dengan pembahasan DCWT kemarin, enggak ada yang terlalu penting. Hanya ada bintang 1 saja. Nah, untuk besok, itu beda cerita, ya. Besok itu kita akan keluar 2, seingat gue. Yes, 2. Ada Core Retail Sales dan Retail Sales. Ya, selanjutnya. Udah sih, hanya 2 itu saja, ya. Jadi, kurang lebih seperti itu. Untuk hari ini, lebih fokus ke TA. Besok ada 2 data penting dari US, ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke news-nya. News-nya datang dari US. Di mana kita tahu Donald Trump ini adalah seorang yang cukup skeptik terhadap kripto, ya. Bahkan dulu dia pernah ngomong seperti ini. Dia itu pernah ngomong bahwa... Dia enggak suka kripto. Dibilang, Jadi, dia sih dulu bilang, ya, Bitcoin is bad, kripto is bad. Bahkan sempat ngomong, kalau nggak salah, Bitcoin itu feels like a scam menurut dia. Tetapi, pada faktanya, setelah dia harus men-disclose, ya, itu lebih tepatnya melakukan financial disclosure, yang harus di-submit ke Federal Ethics Agency, karena kan seperti yang kita tahu, dia mau capres, nih, ya. Nah, itu kesannya ada kayak di-audit dulu. Ternyata, dia memiliki kripto, ya. Dalam bentuk Ethereum, senilai 250-500 ribu. Dalam bentuk kripto wallet Ethereum, di sini, di, ininya, ya, dalam datanya. Jadi, lagi-lagi. Kita tuh jangan gampang bisa ngelihat, nih, artis tertentu. Ya, apalagi artis, ya. Artis tuh konyol, kalau nggak dengar cuma, apa, cuma ngikutin artis tuh konyol. Tapi kalau misalnya kita nggak dengar politician, atau mungkin ekonom tertentu yang bilang, Wah, apa itu jelek, atau suatu hal itu jelek. Kita jangan cuma ngelihat apa yang dia, sorry, kita jangan cuma mendengar apa yang dia katakan. Tapi lebih enak kalau kita melihat apa yang dia lakukan, begitu. Jadi, ternyata, orang yang skeptik terhadap kripto pun, eh, punya kripto, gitu. Jadi, ya, jadi kalau menurut gue sih, tetap lihat apa yang mereka lakukan. Jangan lihat, eh, jangan cuma dengar apa yang mereka katakan, begitu, ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke analisa di Twitter. Ini kita ngomongin dua cycle sebelumnya, ya. Cycle 2017-2021, cycle 2013-2017. Jadi, intinya apa? Intinya perbedaan di pre-accumulation, sorry, di masa accumulation, di pre-bull, lebih tepatnya, ya. Jadi, di cycle kemarin, kena resesi. Di sini nggak, gitu. Jadi, ini seperti yang gue sudah pernah bahas sebelum-sebelumnya, probability kita itu sebenarnya lebih besar ke yang sini. Karena kenapa? Jerome Powell sempat ngomong, ya. Kalau buat gue nggak tahu siapa Jerome Powell, itu adalah chairman The Fats, ya. Dia menyatakan ada kemungkinan kita terjadi resesi. Walaupun dia katakan resesi ringan. Dia bilang resesi yang sebentar. Nah, tetapi ada kemungkinan resesi. Maka dari itu, ada probability lebih mendekati ke cycle ini dibandingkan ini, ya. Jadi, makanya kenapa gue targetin kalau bisa Bitcoin ke 45 ribu sampai ke 50 ribu. Supaya kalau sampai drop seperti di sini, aman, gitu. Masih banyak support, gitu, ya. Jadi, makanya dari itu, ya. Sekarang target kalau bisa Bitcoin 50 ribu. Tapi kalau sampai ternyata nggak terjadi resesi seperti yang dibahas oleh Jerome Powell, ya lebih enak. Ya, pre-accumulation, sorry, pre-bull atau accumulation ini lebih naik ke atas aja. Lebih nggak bikin stress. Kalau kayak gini bikin panik, kan, gitu, ya. Jadi, kurang lebih seperti itu. Tinggal kita lihat nih, mana yang akan terjadi. Oke, selanjutnya kita akan geser ke TA kita. Untuk Bitcoin kita bisa di sini, ya. Ternyata kemarin daily close di bawah dari MA20, ya. Daily close-nya itu di 29.290. Jadi, that's not good sebenarnya, ya. PR-nya untuk hari ini apa? PR untuk hari ini adalah Bitcoin. Semoga daily close-nya di atas dari MA20 lagi. Lebih tepatnya jam 7 pagi besok daily close di atas dari MA20. Gitu, ya. Simple. Karena kalau sampai dia di bawah lagi, MA20 menjadi resisten, ya siap-siap. Kemungkinan besar akan ke bull support band, ya. Nah, buat lo yang belum tahu bull support band di mana, kita harus geser dulu ke weekly, ya. Untuk ke weekly di index dollar. Dia itu bull support band, tepatnya ada di angka, kita coba hapus dulu RSI, sempurna lebih gede. Bull support band itu ada di angka 28.693, ya. Dan yang paling rendahnya di 28.099. Jadi, bisa dibilang semakin naik ke atas, nih, ya. Nah, harapannya apa? Ya, lagi-lagi. Harapannya kalau bisa weekly itu jangan sampai tembus ke sini. Karena kalau sampai weekly tembus dari sini. Secara statistically speaking, kita bisa lihat di sini, ya. Di sini. Sorry, bukan di sini. Tapi di sini, nih. Saat dia tembus, ini jadi resisten. Apa? Membuat lower low. Itu kayak 90% terjadi, ya. Maka dari itu harapan kita apa? Dia mantul di atas dari si bull support band. Gitu, ya. Jadi, kurang lebih seperti itu. Dan berita bagusnya apa? Kalau sampai dia berhasil mantul dari bull support band. Itu rally-nya lumayan. Atau lebih seringnya bahkan pump, ya. Di sini kita bisa lihat dia pump sebesar 15%. Di sini pump sebesar 26%. Sebelum-sebelumnya ada yang 20-something, ada yang 44%. Jadi, rata-rata gila kalau dia berhasil mantul di bull support band. Jelek-jeleknya rally 5%-an, ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Nah, kita lihat indeks dolar ternyata rally lagi. Ya, rally lagi dan mendekati ke 103,13, ya. PR-nya apa? Untuk beberapa hari ke depan, semoga dia ke-reject di 103,13, ya. Reject 1, reject 2. Dan mulai membuat lower low. Itu harapan gue untuk di XY, ya. Jadi, kurang lebih seperti itu. Untuk makro kita pada hari ini, selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tetapi, sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa, gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TC ini bukanlah panasya advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi, ya. Lalu, bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan buat lo yang masih belum punya hardware wallet dan tertarik untuk punya hardware wallet, bisa pertimbangkan untuk beli di Encrypt. Karena Encrypt ini adalah outrace reseller dari berbagai macam brand yang ada di sini. Dan buat lo yang tinggal di Indonesia, tentunya asiknya apa? Free shipping di seluruh Indonesia, ya. Jadi, kurang lebih seperti itu. Dan selanjutnya kita akan langsung masuk ke buy limit. Untuk Bitcoin, kita bisa di sini, ya. Berarti buy limit kedua sempat tembus. Jadi, mungkin yang sekarang masih tinggal tersisa adalah tinggal buy limit di Rp28.597, atau boleh juga yang keduanya di Rp28.690, which is to adalah bull support band. Lo bisa pilih, ya. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk posisi spot di Bitcoin. Tinggal tersisa antara di Rp28.600, atau boleh dibuatin Rp28.700, atau di Rp28.587, ya. Untuk posisi futures-nya, kemarin sayangnya nggak terjadi retest lagi di Rp29.499, jadi nggak dapet posisi short, ya. Posisi long juga belum dapet setup, jadi masih harus bersabar. Andaikan daily close di atas Rp5.20, retest 1, retest 2 di sini, kita bisa buka posisi long, dengan target TP di Rp29.499. Sementara untuk posisi short-nya masih sama seperti kemarin, retest 1, retest 2 di Rp29.499 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short, dengan target TP kita di Rp20. Dan kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum, lagi-lagi posisi short kita masih belum kena target TP. Tapi semakin mendekat sih, jujurnya, ya. Untuk posisi spot-nya, masih sama seperti kemarin juga, bay limit yang tersisa adalah bay limit kedua di Rp1.827, dan bay limit ketiga di Rp200 daily, ya. Itu untuk posisi spot di Ethereum. Nah, untuk posisi futures-nya seperti pembahasan tadi, ya. Posisi short sudah kita dapatkan dari tanggal 9 Agustus. Sekarang masih floating plus besar 0,65%. Target TP ke sini, ya. Keberapa sih? Rp1.827. Untuk posisi long-nya otomatis tinggal kita balik ke logikanya. Retest 1, retest 2 di Rp1.827, kita bisa buka posisi long, dengan target TP di MA20 untuk yang konservatif, yang agresif boleh pertimbangkan di MA50. Dan sekarang kita masuk ke Solana. Untuk Solana, kita bisa di sini dia mulai koreksi dan mulai retest ke MA20. Artinya, bay limit pertama sudah kena, nih, untuk di Solana, ya. Bay limit pertama di MA20, bay limit kedua di Rp23.47, dan bay limit ketiga di MA50. Itu untuk posisi spot di Solana. Nah, untuk posisi features-nya apabila besok pagi jam 7, Solana masih daily close di atas dari MA20, besoknya kita bisa pertimbangkan untuk limit posisi long di MA20, dan apabila terjadi retest kedua, dia akan otomatis membuka posisi long, dengan target TP-nya boleh di $25, lebih 90 cent, ya. Sementara untuk posisi short-nya otomatis tinggal kita balik ke logikanya. Retest 1, retest 2 di $25, lebih 90 cent, kita bisa buka posisi short, dengan target TP kita di MA20. Dan sekarang kita akan masuk ke BNB. Untuk BNB ternyata kemarin, ya, atau lebih tepatnya 2 hari kemarin, dia sudah kereject online 240,2. Kita lihat pada hari ini apakah bisa reclaim 240,2 atau tidak, ya. Artinya, bay limit kedua kan sudah sempat tembus kemarin. Yang tinggal tersisa sekarang adalah bay limit ketiga di 230,8. Nah, untuk posisi features-nya berarti kemarin kita sudah dapat posisi short di sini. Tinggal kita lihat nih hari ini, sampai besok jam 7 pagi. Apakah daily close-nya di atas atau di bawah dari 240,2? Kalau ternyata daily close-nya di bawah dari 240,2, ya berarti pertahankan posisi short-nya. Tapi kalau ternyata daily close-nya di atas seperti di sini, ya sudah berarti kita cut loss, ya. Sementara untuk posisi long-nya otomatis kalau dia berhasil reclaim, retest 1, retest 2 di 240,2 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di MA20 atau di MA50. Dan sekarang kita masuk ke XRP. Untuk XRP kita bisa lihat dia mulai dijemput oleh MA50. Dan for now, at least, reaksinya sepertinya not that bad, ya. Tinggal kita lihat apakah dia bisa nanti mantul dengan signifikan atau tidak di MA50, ya. MA50 ini adalah by limit kedua. Jadi by limit kedua di MA50, by limit ketiga di 59 cent. Itu untuk posisi spot di XRP. Untuk posisi features-nya apabila terjadi retest 1, retest 2 di MA50 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di MA20. Sementara untuk posisi short-nya otomatis tinggal kita balik ke logikanya. Retest 1, retest 2 di MA20 sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di MA50, ya. Jadi kurang lebih seperti itu setup kita untuk di XRP dan juga ending dari DCBT kita pada hari ini. Seperti biasa, gue ingatkan, jangan pakai uang panas, jangan over leverage dan berpikirlah jangka panjang untuk crypto, ya. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCBT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen men-support channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya. Tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya. Dari Bybit, Huobi, Maxi, Tokocrypto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau lu menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram Group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.